Oke, nanti aku tuh pengen internasional, jadi justru no batik, no kebaya, jadi memang full kayak jazz gitu-gitu. Jadi dong soal sudah sejauh yang mana ini untuk acara nanti? Sudah sejauh apa ya? Ya semuanya udah disiapin dan ya benar-benar lancar semua dan apa ya? Happy sih sebenarnya karena ya konsepnya harusnya unik dan ya karena memang aku juga orangnya suka apa ya, suka kreativitas. Jadi memang mungkin agak nggak biasa aja sih yang disiapin buat nanti. Sudah berapa persen Mas Ade? 80, insya Allah. Untuk konsep dari tadi kan dibilang, ya. Apa ya? Ya unik itu mungkin nggak banyak kayak orang kebanyakan yang kayak dekor yang bunga-bunga full gitu-gitu, enggak sih. Tapi terus kan dia, nanti aku tuh pengen internasional, jadi justru no batik, no kebaya, jadi memang full kayak jazz gitu-gitu. Dan insya Allah banyak sekali yang confirm untuk menyumbang nyanyi, jadi aku happy banget. Bahkan sampai bukan ditolakin ya, aduh sampai udah nggak bisa, nggak ada slotnya. Kalau nggak ya bablas terus kan, rundown ya. Jadi konsepnya sendiri apakah kakakaknya jawa atau gila dulu, atau ada jawa yang antar yang menangkan? Nggak malah konsep itu insya Allah akarnya sudah, tapi kalau resepsinya internasional. Terus resepsinya banyak LED gitu lah. Terus wedding concert banyak nyanyi. Alhamdulillah banyak yang nyumbang untuk menyanyi. Ada Anji, ada Insya Allah ya, ada Chakra, ada Lyodra, ada Matidity DJ, ada tadi Dewi Persik yang menyanyi. Ada Mas Fadli ya, banyak. Kira-kira balis itu tanggalnya dan dulannya pas? Tanggal 3? Udah kemana-mana juga jadi aku bilang aja deh. Aku kayak belum tau nih gitu-gitu. Kayaknya enggak sih kayaknya ya, itu kan lo ngurusin yang lainnya udah pusing banget ya. Iya jadi, karena aku 5 bersaudara dan ceweknya cuma satu, dia nomor dua. Aku salah satu manusia yang paling deket sama aku tuh kakak. Yang cewek, dokter gigi di Jogja. Ya dia apa-apa tuh, ya memang aku curhatnya ke nikah. Jadi ya insya Allah aku nanti menikah. Kayaknya memang dia yang, dia bahagia ya, tapi dia kayak melepas aku itu berat. Makanya dia sampe banyak sih juga yang komen, kakaknya sedih banget gitu-gitu. Memang dia sesensitik gitu. Iya, dua orang itu, kalau perempuan yang maku yang deket, mama sama kakak perempuan. Ini dari kakak tapi jangan apa gitu tuh pas abe? Enggak sih dia, ya pokoknya ya yang baik-baik, yang jangan pernah lupa sholat itu sih selalu dia. Terus, ya pokoknya pasangan itu harus yang membuat kalian bisa berkembang. Jangan yang membuat karir kalian, ya selama kita positif ya. Jangan malah terang membuat hambatan buat karir kalian. Dan yang pasti harus selalu explore, selalu jalan-jalan kemana. Karena itu membuat hidup terus lebih indah. Ntar kalau itu, spesial harusnya. Mas Ade, ini sebagai musisi dan pencipta lagu, cipta lagu gak sih buat nanti the day? Ada, nanti dijanjiin salah satu penyanyi nanti. Sudah ada ditunjuk? Sudah, buat nyanyiin lagu itu, spesial. Mas menjelang, mungkin menjelang pernikahan kan ada proses-proses mungkin. Apa aja sih yang akan dijalanin nanti proses-prosesnya? Ya, sebenernya prosesnya aku gak terlalu banyak yang mengikuti adat ya. Jadi kayak lebih pengajian gitu-gitu aja sih. Tapi yang kayak pingin segala macem. Cuma aku malah, malah kita belum pernah ngomongin sampai ke situ lagi. Karena buat nyiapin resepsi aja pusing. Kan ada dua, kan di Jogja atau mungkin full di Jakarta aja mas Ade atau seperti apa? Di Jakarta doang, di Jakarta aja. Di Jakarta aja dan apa ya, ya aku cari tempatnya juga yang orang gampang dateng, jalannya juga di tengah kota Jakarta gitu. Mas kalau misalkan sebelum pernikahan biasanya kan ada aja pasangan yang misalnya kerepotan, kesiapan dan ada aja ujiannya gitu misalnya. Mas misalnya mengalami itu dan bagaimana mas pemain jalannya? Enggak, kalau aku tuh sama calonku itu karena dua-duanya memang bahasanya kreator gitu. Jadi kita udah bagi kayak souvenir ini kayak entertain aku, head dekor dia. Jadi aku sudah tidak masuk kerana itu dan aku udah percaya tes dia begitu pun dia ke aku. Jadi itu menurutku, ini menurutku ya, salah satu hal yang baik buat kalian resepsi. Karena sebenarnya aku dengar dari orang, banyak orang berantem mau resepsi. Justru kalau aku sih gak mengalami ya. Ini berapa lama mas masnya? 6 bulan. Aku dari Desember sih. Oke. Oke. Masa dia mungkin terakhir dong. Peel unboxing video. Yup. Ambil. Fi Wow. Stop. Š Terima kasih.